Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat iman, sahabat kehidupan Kita kembali membahas manfaat doa Kalau ini doa untuk suami istri sebelum berhubungan badan Dari Ibn Abbas radiyallahu anhu Ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Jika salah seorang diantara kalian ingin berhubungan intim dengan istrinya Lalu ia membaca doa Dengan menyebut nama Allah Ya Allah jauhkanlah kami dari gangguan syaitan Dan jauhkanlah syaitan dari rizki yang engkau anugerahkan kepada kami Kemudian jika Allah mentakdirkan lahirnya anak dari hubungan intim tersebut Maka syaitan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya Hadis Riwayat Bukhari Mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah merupakan suatu keberkahan tersendiri Abu Bakar radiyallahu anhu pernah berkata Aku tidaklah biarkan satupun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan kecuali aku akan mengamalkannya Karena aku takut jika aku meninggalkan sedikit saja aku akan menyimpang Hadis Riwayat Bukhari Menurut pendapat sebagian ulama bahwasannya syaitan tidak akan turut serta dalam hubungan intim tersebut Karena di dalam doa diawali dengan penyebutan bismillah Mujahid rahimahullah berkata Siapa yang berhubungan intim dengan istrinya lantas tidak mengawalinya dengan bismillah Maka syaitan akan menoleh pada pasangannya Lalu akan turut dalam hubungan intim dengannya Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mengamalkan doa-doa Sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Termasuk doa sebelum hubungan badan dengan istri-istri kita Jangan lupa untuk selalu berbuat baik setiap hari Untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan tentunya agama kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton